Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan aku dia di Galeri Senapan Angin Oke, untuk kali ini saya akan mereview 2 senapan angin ada 2 senapan angin, ada senapan angin dan juga ada senapan angin Fekon Mahameru dan sebelum saya mereview 2 senapan angin saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana ini kabarnya, saya doakan baik-baik saja, saya selalu dilanjutkan rezekinya dan pastinya dipanjangkan umurnya, intinya saya doakan semoga rezeki kalian telah melihat bisa beli senapan angin yang ada di Galeri Senapan Angin dan untuk kalian, jika perasaan dengan senapan angin dan juga perasaan dengan spek-spek kalian wajib tonton terus video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe oke, kita mulai ya dari mereviewnya untuk senapan angin yang pertama ya, kita mulai mereviewnya jadi senapan angin yang blowpup dulu untuk senapan angin yang blowpup ini rasanya ini menggunakan laras beja simples untuk rasanya ini sudah dilengkapi dengan serombong yang mempunyai odi 19 untuk panjang arasnya panjangnya 50 cm alurnya 12, odinya 14 untuk dosis ini, dosis ini sudah ada penutup laras ya dan penutup laras ini bisa kalian ganti menggunakan peredam intinya kalau kalian suka subsnya atau kalian bisa banget ganti menggunakan peredam gitu dan dibawahnya laras itu sudah ada tabung ya atau tabungnya ini menggunakan tabung venom 500 cc untuk diantara laras dengan tabung sudah ada satu jenis laras ya pastinya sudah dilengkapi dengan satu jenis laras yang fungsinya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga itu tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk bergurung gitu dan bagian bawah sini di bagian bawah sini itu ada bagian trigger ya untuk triggernya ini menggunakan trigger mask karena senapan angin itu ada dua trigger ada trilekasi dan juga ada trigger mask tapi kalau senapan angin ini sudah menggunakan trigger magia dan untuk diatasnya trigger sudah dilengkapi dengan safety trigger atau pengaman itu yang fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini gitu dan bagian pengisian angin itu sudah dimana sih kak? iya untuk bagian pengisian angin itu ada di sebelah sini ya ini namanya pengisian angin untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan minikubur dan untuk pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP kalian itu bisa pompa dengan pompa compressor gitu ya dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pasti ada di manometer untuk manometernya ada dikebaliknya dari pengisian angin dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya setelah angin sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi jangan sampai diinolakkan ya biar senapan angin kalian pasang tetap apa dan tetap punya tidak mudah bocor intinya jangan diinolakkan disetarakan aja atau jangan dilepihkan juga gitu satu bagian chamber-chambernya ini menggunakan chamber dural seri 6 semisian disini masih menggunakan seri 6 belum seri 7 dan untuk bagian pengisian angin peluru untuk bagian pengisian pelurunya itu ada di tengah-tengahnya cember sini ya pastinya karena setiap pengisian pelurunya itu pastinya ada di tengahnya cember dan untuk bagian pengisian pelurnya itu ada dua pengisian kalian bisa isi dengan magazin juga bisa kalian isi dengan single shoot gitu ya kalau kalian isi sesuai-selera kalian bisa kalian isi dengan magazzin kalau tidak bisa kalian isi dengan single shoot nah bagian sini di bagian sini tadi bagian tarikan tarik nyaw bandhan ini sudah menggunakan tarikan Tuesday lever bukan lagi menggunakan tarikan Cleril ya karenaขon sudah menggunakan tarikan Tuesday lever nantinya kalau sudah menggunakan NYU akan tengah bangют dan pastinya akan enteng banget saat kalian gunakan untuk menembak gitu dan disini sudah dilengkapi dengan lay mounting atau penaruh teleskop dan di bagian sini, di bagian belakangnya yang baru itu sudah ada setelan power yang pastinya bisa diputar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu bukan besar tapi kalau yang small game itu untuk buruan kecil ya, intinya kalau kalian menggunakan setelan power itu jangan sampai kebaliknya big game yang besar dan small game itu yang kecil gitu kita dibahas ke bagian power ya yang terukurnya ini menggunakan popor kayu atau popor klasik yang terbuat dari bahan kayu mauni, sehingga lebih awal dan pastinya tidak mudah patah, untuk disini sudah ada variasinya ya, yang sudah namanya bullpup ini yang cantik banget, dan di sebelah kanannya popor sudah dilengkapi dengan sender bau yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian yang akan nyaman banget karena pembuatannya itu dari karet mentah gitu oke, kita lanjut bahas ke untuk kesenapan angin yang kedua ya, kemudian yang kedua itu ada senapan angin F-Ecronium F-Ecronium Maha Melu ya disini akan mereviewnya dari bagian depannya dulu, kita bahas dari bagian larasnya dulu, dan untuk larasnya ini menggunakan laras polimax ya, untuk larasnya ini sudah dilengkapi dengan serombong yang mempunyai odi 19 juga, untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm, alurnya 12 cm, odinya 14 untuk di utara sini, di utara sini sudah ada penutup laras ya, karena penutup laras ini bisa kalian ganti menggunakan warga, dan gitu ininya sebetulnya penutup laras ini sebagai variasi sehingga itu tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu misalnya kalau disini tidak dilengkapi dengan cincin rala, itu pasti akan goyang-goyang, dan pastinya kalau kalian gunakan untuk berburu, itu pasti tidak akan tepat sasaran makanya disini dilengkapi dengan cincin rala, seagal aman, dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu untuk bagian chambernya ini, chambernya ini menggunakan chamber seri 7 yang sudah full siensi pastinya untuk bagian pengisian angin, untuk bagian pengisian puru, itu ada di tanggungannya chamber sini, untuk bagiannya dan untuk pengisiannya itu ada dua pengisian, kalian bisa isi dengan magazine, juga bisa kalian isi dengan single shoot intinya kalau kalian suka dengan magazine, bisa juga, kalau tidak bisa diganti dengan single shoot aja bagiannya ada dua pengisian ya, ada magazine, dan juga ada single shoot bagian tarikan ini, untuk bagian disini itu ada bagian tarikan yang tarikannya ini sudah menggunakan tarikan set lever bukan lagi menggunakan tarikan candle, tapi menggunakan tarikan set lever intinya kalau sudah menggunakan tarikan set lever, itu akan ringer banget, dan akan enter banget saat kalian gunakan untuk menembak, gitu nya akan mudah banget untuk di bagian sini, di bagian belakangnya chamber, itu ada seteran power untuk seteran power ini bisa kalian putar ke kiri untuk sempulkan, dan juga ke kanan bigamp contoh yang bigamp, itu untuk berbesar, kalau yang small game, itu untuk buruan kecil ya misalnya buruan kecil, itu kayak burung, topai, dan lain sebagainya kalau yang bigamp, itu baru yang buruan besar, misalnya kayak baby, biawa, intinya buruan-buruan besar yang berkaki 4 intinya kalau kalian menggunakan seteran power, itu jangan sampai ke balik yang bigamp yang besar, untuk small game, itu yang kecil, gitu ya di bagian sini, di bagian sini itu ada bagian trigger, untuk trigger-nya ini menggunakan trigger max, kan, disana penangin, itu ada dua trigger ada trigger kasing, dan juga ada trigger max, tapi kalau senapan angin efekan mahal meru ini sudah menggunakan, sudah menggunakan trigger max ya dan di atasnya trigger, itu pasti sudah dilengkapi dengan safe trigger atau pengaman picu untuk fungsinya itu sebagai pengaman, untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang gitu ya dan untuk bagian pengisian angin, itu pengisian angin itu ada di sebelah sini ya pengisian angin, sudah menggunakan mini-coupler, dan ke pompanya sudah menggunakan pompa PCP gitu, dan untuk bagian dan untuk kalian, kalau ingin melihat kapasitas angin, itu kapasitasnya ada di manometernya untuk manometernya ada di bawah sini, bukan di sebelah, tapi ada di bawah sini ya dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya, kalau anginnya sudah sudah mencapai 1000, itu bulan kalian isi, jangan sampai dinerokan ya biar senapan angin kalian, tetap awal, dan apapunnya tidak mudah bocor gitu ini ya, setara aja, jangan sampai dinerokan atau dilebihkan, agar senapan angin kalian kan pasti tidak mudah rusak gitu kita lanjutkan ke bagian berlang ya, kita bahas ke bagian popor untuk popornya ini, menggunakan popor kasik, terbuat dari bahan kayu moni, sehingga lebih awal dan pasti tidak mudah batas untuk popornya ini, sudah di finishing berwarna coklat ya dan untuk di atasnya popor, sudah dilengkapi dengan setelan pipi, yang pasti bisa dinakunkan untuk sesuai selera kalian ya kalian, jika kalian suka dengan yang lebih tinggi, bisa di atuskan aja, kalau tidak bisa diturunkan aja ini mudah banget saat kalian atur dan di belakang popor ini, sudah dilengkapi dengan setelan dan bahu yang terbuat dari kayu moni, sehingga lebih nyaman dan pasnya empuk banget saat kalian gunakan untuk pesannya, karena pembuatannya itu dari kayu moni nya, nyaman banget saat kalian gunakan pesannya di bahu kalian gitu ya jadi saya sudah mereview untuk dua senapan angin, sekali saya akan bahas untuk harga senapan anginnya untuk garis senapan angin, efekan mahameru ini harganya cuma Rp 4.200.000 saja kalau yang senapan angin yang, untuk ya senapan angin yang bulup ini harganya cuma Rp 3.900.000 ya ini harganya murah-murah banget, kalian wajib beli untuk senapan angin, jangan sampai kehabisan senapan anginnya dan untuk kalian, kalau membeli senapan angin ini, kalian sudah mendapatkan 7 kelengkapannya ya diantara kelengkapannya itu ada tas, tali sendang, gantungan peluru, peluru tas, makajin, peredam, dan juga STKS nya ada banyak bahannya, kalian cepat-cepat di order, jangan sampai kehabisan senapan anginnya dan juga tidak kehabisan harga promonya, karena itu sudah mendapatkan harga promo di seluruh Indonesia kecuali Maluku dan juga Papua ya dan untuk kalian, jika ingin membeli senapan angin ini, kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini saja kalau tidak ada di bawah ini, kalian bisa hubungi nomor admin saja gitu ya dan untuk cara pembayarannya itu ada dua cara, ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar tempat perusahaan COD itu pasti gampang banget, kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP, kalian bisa digunakan IP sebesar Rp 100.000 saja untuk tanda jadi gastronisation anda dan untuk saya transfer, kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi oke, itu sedikit review dari saya jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di-like untuk ketik dan serangan bisa ditulis di kolom komentar saya Dea Pemir untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh didee